alhamdulillahirrahmanirrahim yang kami hormati Bapak Ustadz Imam Al-Arifin LCHI, yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manorul Ilmi ITS dan seluruh jajarannya dan tentunya para hadirin yang berbagi Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat Dan didayahnya kepada kita semua Sehingga kita bisa bertemu dalam kajian Pada Subuh kali ini Salawat setasalam, marilah tetap kita curahkan Kepada tudungan kita, Nabi Muhammad SAW Yang telah memimpin kita dari jalan yang gelap Menuju jalan yang terang benar-benar yang menantinya Islam Kajian Pada Subuh kali ini insyaAllah akan menggaji tafsir Al-Quran Masih saja sebelum kita mulai pengajian Pada Subuh kali ini Alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu Dengan percayaan Suratul Fatiha Al-Fatih Baik Acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Imam Al-Arifin LCMAI Untuk memulai kajian Pada Subuh kali ini Kepatannya kami hati Terima kasih Al-Fatiha 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 Mari kita sementiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang Sehingga pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Dalam keadaan siha wal-afiyah Untuk mengkaji ilmu bersama Mentadaburi Al-Quran Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan melanjutkan tadabur Al-Quran kita Di mana pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas surat Al-A'raf yang mengisahkan terkait kisahnya dakwah Nabi Musa terhadap Fir'aun Dan pastinya hal tersebut mendapatkan sebuah perhatian yang luar biasa Yang harus kita pegang sebagai sebuah contoh kehidupan Singkat kisah yang sudah kita sampaikan adalah Ketika Musa AS mengatakan bahwasannya aku adalah putusan Inni Rasulun mirabbil alamin Namun Fir'aun Membantah Menentang hal tersebut Bahkan mengatakan In kunta jikta biayatin Fakti biha in kunta minas salikin Berikan bukti ke Rasulannya Akhirnya dengan izin Allah Nabi Musa memberikan bukti ke Rasulannya Dengan mu'jizat yang Allah berikan Tidak hanya satu Tetapi diberikan lebih dari satu Di antaranya Yaitu tongkat Yang berubah menjadi ular yang luar biasa Dan juga Sebagai muti mu'jizat yang lain Yaitu beliau mengeluarkan tangannya Maka dari tangan itu menjadi Berkeluar cahaya yang terlihat oleh orang-orang yang melihatnya Namun ternyata Sa'i khudal iman Mu'jizat sudah ada Buktinya sudah ada Namun mereka tidak mau beriman Justru Dengan hasil musyawarah diantara mereka Mereka mengatakan dan memutuskan Bahwasannya itu hanyalah sihir Lalu apa yang terjadi Mereka mengusulkan Untuk adu tanding Antara sihir Mereka Dengan keanehan Atau sihir Nabi Musa Yang dalam anggapan mereka Walaupun itu bukan sihir Baik Maka kisah ini Sampai pada ayat ke-113 Dan Nanti kita akan lanjutkan Sampai Ayat 125 Baik saya bacakan terlebih dahulu A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa jاء Saharatu Fir'aun Kualu Kualu Inna lana l'ajra Inkunna nahnu Al-ghalibin Kuala na'am Wa inna kun Lamina Al-mukarrabin Kualu Ya Musa Ima selamat menikmati 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 ini karena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga selamat menikmati 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 Yang mana di sini biasanya adalah makhluk halus. Dan secara hukum sihir itu memang bisa mencederai seseorang, bisa menyakiti seseorang. Kalau mendengar cerita-ceritanya orang-orang yang terkena sihir itu ngeri sekali. Apalagi yang sampai mati. Dan memang secara hukum sihir itu bisa memiliki pengaruh apalagi tak kalah kita sedang lengah. Atau juga bisa memiliki pengaruh ketika Allah izinkan. Di sini makanya kita minta pelindungan dari Allah agar kita dilindungi. Termasuk membaca apa yang sudah diajarkan Nabi dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita. Baik itu membawa ke surat Al-Wawadetain. Al-Wawadetain. Karena yang menjadi sebab asbabun nuzul dari dua ayat ini adalah ketika Nabi disihir oleh seorang Yahudi yang luar biasa. Lalu beliau dirukia oleh Malaikat Jibril. Dengan ayat ini. Alhamdulillah diberi kesembuhan. Jadi luar biasa sih itu. Ya khutal iman jawab sekalian. Ketika Mereka mendatangkan sihir yang luar biasa. Bahkan menakjubkan. Dan bahkan orang-orang pada takut dengan apa yang mereka lihat. Akhirnya Wa'awahayna dan kami wahyukan kepada Ila Musa kepada Musa An'al-ki'asat Untuk melemparkan tongkatnya yaitu Lempar tongkatnya. Fa'idah setelah dia tempar Maka sekonyong-konyong ya Berubah Fa'idah hiya talqafu Yaitu merubah menjadi ular yang luar biasa tadi Dan menelan apa yang mereka sulapkan. Ini taliman Kisahnya ya. Maka Hakikat tadi Kalau mu'jizat sudah tidak bisa disamakan dengan sihir. Dan kita ketahui bahasanya Mu'jizat ini memang Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulnya Untuk mengalahkan dari Apa yang sudah Ditontonkan oleh para penyihiri. Indahnya kita harus juga mengimani atau meyakini bahwasannya sihir itu memang ada. Dan kita berusaha untuk tidak jatuh ke dalam sihir-menyihir. Kalaupun terpaksa misalkan Kita ini terkena Jangan sampai kita Lalu mencari Penyihir lain untuk menyembuhkan kita. Akan ada Peperangan diantara para sihir-penyihir itu ya. Ewa Taliman Kita lanjutkan Dari sini Ewa Taliman Kalau tadi masalah Sihir itu hanya mengelabui pandangan manusia Kita bisa lihat di tafsirnya Ibn Kathir Ketika menafsirkan Mereka ini mengelabui mata manusia itu Seakan-akan apa yang mereka lakukan itu Yang mereka perbuat dengan sihirnya itu adalah Suatu hakikat kebenaran Padahal itu dikatakan Padahal itu hanyalah semua khayalan Atau tipu muslihat saja Dan Allah menjelaskan hal tersebut Tetapi beda Kalau tadi yang dilempar itu Berupa hibalan Yaitu Yaitu Apa itu Tali Tampar ya Sehingga Ketika bergerak Seakan-akan para manusia ini melihat Bahwasannya itu adalah Hayatun tas'ah Yaitu Yaitu merambat atau Berjalan Dan manusia takut Tetapi jika Apa yang ditampilkan oleh Tongkat Nabi Musa dengan izin Allah itu Itu bukanlah khayal Tapi hakikat Hakikat Jadi benar-benar Itu merupakan Mujizat Sebagai mana Kemarin itu Yang kita kata dengan So'banun mubin Kenapa dikatakan mubin Ya karena Bukan khayal Jelas mubin Akhirnya apa Setelah Dimakan Ketika itu Fawakual haqqu Karena itu Nyatalah yang benar Wabakualamakanu Ya'malukun Dan batallah Yang selalu mereka terjaga Faghulibu Maka mereka kalah Hunalikah Di tempat itu Wangqolabu Sogirin Dan jadilah mereka Orang-orang yang tidak Yang awalnya mereka ini Yang awalnya mereka ini Mengira dia akan menang Dia akan Menguasai Ternyata Apa Hal tersebut Tidak terjadi Justru mereka Terhinakan Karena Dan hidayah Di antaranya Di antaranya Kalau dalam Tafsir Kurtubi Di antaranya Beliau menjelaskan Adab mereka Tapi juga Jangan Menganggap Itu saja Sebabnya Ada juga Faktor lain Di antaranya Ketika Wa'ulkiyas saharatu Sajidin Dan ahli-ahli sihir Itu serta Merta Sujud Kepada Allah Lalu mereka Mengatakan Mereka berkata Hal tersebut Meyakinkan Mereka Bahwasannya Apa yang telah Dilakukan oleh Nabi Musa Ini bukan Sihir Seperti Mereka Yang lakukan Karena mereka Sendiri Ada ahli sihir Ibarat Misalkan Ada Tentara Atau Polisi Belajar Cara maling Agar Dia tahu Bagaimana Maling itu Bekerja Atau Belajar Apa Begitu ya Sehingga tahu Mana yang palsu Dan mana yang asli Jadi ahli Orang ahli Itu bisa bedain Oh ini palsu Oh ini ahli Apa Ini asli Dan para ahli sihir Itu selain Adab mereka Kepada Nabi Musa Yang pertama Tadi Karena dia Mengetahui Seluk beluk Sihir itu Seperti apa Maka mereka Meyakini Ini bukan Sihir ini Ini benar Ini Nyata Ini Tetapi Wadal Iman Keimanan Mereka ini Tidak bisa Diterima oleh Fir'on Andaikan Fir'on ini Mau Objektif Dan tidak Terbawa Nafsunya Dan Kesombongannya Kecongkakannya Seharusnya Mereka Dia Bertanya Kepada Para Sihir ini Kenapakah Kamu Para Pengkhianat Dan Sudah Berkongsi Dengan Nabi Musa Untuk Menguasai Negeri Yang Dikuasai Oleh Fir'on Bahkan Fir'on Pun Berkata Amantum Bihi Kamu Telah Beriman Kepadanya Sebelum Aku Memberikan Izin Kepadanya Ini Keblinger Kekuasaan Fir'on Ini Keblinger Karena Dalam Urusan Iman Dipaksakan Untuk Mengimani Karena Pada Saat Itu Kenapa Ada Kata-kata Rabbi Musa Wah Harun Atau Sebelumnya Di Rabbil Alami Dan Diperkuat Dengan Rabbi Musa Wah Harun Karena Pada Saat Itu Fir'on Mengaku Sebagai Tuhan Karena Dengan Meyakini Bahwasannya Aku adalah Tuhanmu Yang Maha Tinggi Maka Dipertegas Lagi Rabbi Musa Wah Bukan Tuhan Fir'on Masih Bahkan Dilanjutkan Inna Adha Sesungguhnya Ini La Makrun Adalah Suatu Muslihat Makartumuhu Yang Telah Kamu Rencanakan Kamu Semua Rencanakan Film Madinah Di Dalam Kota Ini Litu Riju Minha Ahlaha Agar Mengeluarkan Penduduknya Darinya Fasaw Fata'alamun Kamu Akan Mengetahui Akibat Dari Perkuatan Jadi Yang Tota' Suruhan Dari Ketika kita Salah Dan Memiliki Status Sosial Yang Lebih Tinggi Itu Memang Terkadang Sulit Untuk Diengatkan Terima mereka yang hatinya telah lembut mendapatkan hidayah dari Allah mentaati aturan-aturan agama yaitu agama Islam yang sudah Allah berikan nah ini baru lembut hatinya, tapi ketika keras seperti ini justru menuduh kamu ini mau melaksanakan pengkhianatan maka kamu akan sehukum dan kami benar-benar akan memotong tangan kalian wa arjulakum dan kakimu semua, min khilafin dengan bersilang humma kemudian lausallibannakum ajmain aku akan menyalipkanmu semuanya sudah dipotong silang, disalip, bahkan dikatakan dalam kitab tafsir pertama kali orang yang memotong silang sebagai hukuman itu ya itu adalah nofiron luar biasa ya luar biasanya adalah kecongkakannya keganasannya jadi kalau tangan kanannya dan kaki kiri tangan kanan dipotong terus kaki kiri gimana orang mau seimbang gitu ya atau dibalik kalau tangan kiri yang dipotong kakinya yang kanan yang dipotong plus disalip ini cobaan keimanan yang luar biasa namun lihatlah bagaimana orang-orang yang sudah masuk iman dalam hatinya dengan penuh keyakinan baik dengan ilmu dan adabnya ilmu tadi dia tahu ini bukan sihir adabnya tadi ketika mereka mereka kata para ahli sihir itu mengatakan tidak dengan kecongkakan kalau mereka berkata sesungguhnya kami terhadap Tuhan kami menuju terhadap Tuhan kami dan kita tahu hanya kepada Allah kita ini kembali dalam menjalani sebuah ujian dan setiap ujian hidup yang kita rasakan ikhwata liman yang menarik ketika kita menghubungkan hidayah kepada manusia itu adalah bagaimana sosok dari para penyihir yang mana identik sihir itu itu adalah bersinggungan dengan kesyirikan kepada Allah bahkan ada yang dia ini menjadikan tempat buang air kotorannya tempat kenjingnya yaitu Al-Quran yang dipungkus karena semakin sakti itu berarti semakin dia ini bisa bermaksiat jadi antara syarat-syaratnya yang saya dengar yang saya ketahui adalah kalau orang penyihir itu akan memiliki ilmu kesaktian atau yang luar biasa diukur juga dengan seberapa hebat dia dalam bermaksa kepada Allah makanya jadi ketika menjadikan Al-Quran sebagai pijakannya berarti kan itu sudah tidak beres itu sudah syirik sudah murtad Al-Quran harusnya dimuliakan malah dikencingin dibuangin kotoran dan seterusnya atau perbuatan kotoran lain karena sihir ini sangat kejam dan Yifat Al-Iman jangan sampai kita bermuamalah atau bahkan datang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dosa besar yaitu sihir ini namun mereka para penyihir karena adabnya kebenaran Musa kemudian ilmu yang dia miliki ternyata menjadikan dia mendapatkan hidayah dan bagaimana berubah 360 derajat yang tadinya tidak beriman dia beriman dengan apa yang sudah Allah berikan mulai muqtisat dan ini menjadi pelajaran bagi kita kalau kita benar-benar ingin mendapatkan hidayah dari Allah mari ilmunya kita cari lalu adabnya kita jaga dengan adab saja tapi ilmu tidak mau belajar karena hidayah taufik itu diawali dengan hidayah tul irsyad yang sudah kita diberikan oleh Allah dalam Al-Quran juga dalam dijadikan para ulama mujutahib umah untuk dalam hal-hal apa yang ini dibolehkan atau yang tidak dalam agama Islam baik kota lima jamah sekalian saya kira itu yang bisa saya sampaikan semoga kisah yang kita kaji bersama dalam Al-Quran yang benar-benar adanya yaitu Al-Qasos itu bisa menjadikan kita lebih tahu bagaimana menjalin kehidupan dengan mengambil pelajaran dari kehidupan yang sudah terjadi semoga bermanfaat mohon maaf atas saya kurangan subhanakallahumma wabihamdika asyadu anda ilaha ilaha anta nastauhirukah wa natubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan mungkin terdipada jamaah apakah ada yang ditanya silahkan ya Allah ya Allah terima kasih terima kasih jadi jadi karena kisah ini ya kisah ini emang enaknya didengar bercermin terus kita dari kisah-kisah yang disampaikan Al-Quran karena emang dua per tiga itu Al-Quran itu ya banyak berisi kisah kalau sudah kisah biasanya banyak-banyak ya beda kalau seperti ayat tahkam satu ayat luar biasa kita pernah kan membahas surat Al-Ma'idah itu saja panjang hanya sepanggal saja itu bisa jadi satu perkepuan beda dengan kisah kisah ini kita baca kita renungkan kita cari hikmah-hikmahnya lalu kita berusaha mengamalkan dan tidak terjadi kesalahan yang sama dengan apa yang sudah pernah terjadi ini perbelajaran ibroh bagi kita khusus kita sebagai umat Muhammad habid terakhir sampai hari kiamat baik Mas Hamdi tanya tanya Ustad mungkin ada yang menambah jadi kalau memang zaman dulu itu kan ya untuk menarik perhatian atau menunjukkan kelebihan itu dengan cara ya sihir gitu ya sihir kalau sekarang relevansinya dalam kaitan dengan masyarakat sekarang seperti apa dan kemudian ketika itu kan kemudian Nabi Musa itu diberi wujizat oleh Allah sementara sementara kalau orang Islam sekarang dalam rangka untuk menghadapi yang serangan dari pihak lain baik itu pihak-pihak yang memang dari luar Islam maupun pihak-pihak dari dalam Islam tetapi yang punya pikiran yang terlalu ekstrim gitu ya nah kira-kira bagaimana relevansinya barangkali ada semacam pelajaran dari peristiwa-peristiwa masa lalu itu yang bisa kita implementasikan meskipun tentu konteksnya berbeda itu Ustaz yang pertama yang kedua itu saya sejak kemarin ada sebutan khusus yang seringkali Ustaz sampaikan setiap kali tapi saya nggak denger detailnya kayak apa sahabat Doliman atau apa itu loh yang biasanya nyebut-nyebut para hadirin kayak begitu kan bisa dikelirkan apa itu lengkapnya gitu ya saya nggak begitu jelas nah gitu aja maturmun iman gitu ya Pak ya ah iya iman apa ya iman itu adalah saudara seiman apa Ustaz lengkapnya ikhwat iman ikhwat iman seruan ya ikhwat iman aslinya jadi sahabat yang beriman gitu maturmun monggo maturmun baik ikhwat iman jangan sekalian dalam urusan apa ya sihir model zaman sekarang itu sihir zaman sekarang ya menurut saya ya kalau dalam urusan dari sisi bahasa ya saharu itu kan menyihir dan ada juga istilah gini kalau ini kan etimologi misalkan jadi ketika melihat kan tadi kan dimana sihir itu bisa menjadikan orang ini penglihatannya tidak seperti biasanya tersihir matanya kalau dalam dunia rukiyah syariah itu secara keidak al-quran kan kita itu tidak akan bisa melihat makhluk gaib yaitu jin lah kok ada orang bisa melihat makhluk gaib seperti jin dan lain-lain itu dan konjok-konjoknya itu ya entah yang dikatakan siluman entah yang dikatakan mus pokoknya macam-macam entah yang dibilang itu pocong apa itu maka itu sebenarnya matanya sudah bermasalah atau matanya sudah masuk ke dalam dirinya itu sihir atau ya masalah istilah secara ilmu sehingga biasanya perlu dirukiyah bisa merukiyah dirinya sendiri atau didampingi kuali kalau sudah keserupan apa gitu ya mau tidak mau harus orang lain yang berhenti kemudian hutan lima jaman sekalian kalau dimaknain sihir itu adalah kata-kata yang manis yang membuat orang itu kayak dikendam ya jadi makna sihir itu memang seperti ada mengatakan tadi tuh sihir itu tipu daya bahkan kata-katanya menyihir aku kan gitu ya atau apa yang dihubungkan oleh tadi ya Pak Muhammad Masyid Masyid ya bagaimana misalkan aliran baru kemudian dia menyihir para pengikutnya dengan kesaktiannya kalau wajan dengan lihat di utup gitu ya Saif Baba itu pengikutnya luar biasa banyak padahal apa kejadian yang luar biasa yang mungkin bisa menyihir mereka itu adalah diantaranya hal-hal yang keren menurut saya contohnya apa keluar dari tangannya itu emas atau apa gitu dan diantaranya yang mengabungkan bisa menyembuhkan penyakit maka dari itu Fadal Iman memang Allah itu mengirim mujizat pada zaman setiap Nabi itu sesuai dengan apa yang sedang dahsyat di saat itu namanya ketika Nabi Isa ketika itu memang ilmutif ya atau kedokteran itu sedang tinggi-tingginya nah tapi Allah kirim mujizatnya bahkan bisa menghidupkan orang mati sehebat-hebatnya dokter kalau sudah mati orangnya bisa dihidupin ya sudah tapi mujizatnya Nabi Musa bisa melakukan itu itu petunjuk di zaman Nabi Musa lagi hebat-hebatnya masalah urusan sihir sehingga apa Allah berikan juga untuk menghajar untuk memupuskan ya kecongkakan mereka dengan cara tongkat Nabi Musa yang luar biasa itu dalam sisi kegunaan tidak hanya untuk mencari jalan ya memang itu bagian dari mujizat nah maka disitu Islam unggul termasuk ketika Nabi Muhammad SAW diutus salah satu mujizat yang diberikan adalah Al-Quran karena pada saat itu sastra dalam kalangan orang Arab itu sedang tinggi-tingginya dan pendudukan penyair ya sastrawan itu itu sangat luar biasa ya lalu dikalahkan dengan apa yang disampaikan oleh seseorang yang tidak pernah ikut perlombaan syir perlombaan adu syair ternyata dinilai dan dia menjadi yang terbaik dalam Al-Quran karena bukan dari dirinya ini bukan dari Nabi Muhammad sehingga itu mengherankan bagi mereka bagi mereka yang sadar dan tahu misalkan dia ahli sastra ini contoh ya kalau dia ahli sastra ini itu contoh di ketika sebagaimana orang penyihir ini masuk Islam ya beriman kepada Nabi Musa dan Harun pada saat itu begitu juga para ahli sastra di zaman Nabi Muhammad mereka juga beriman yang mereka mendapatkan hidayah dan memikirkan ini gak mungkin ini gak mungkin ini karangan manusia ini terlalu indah nah itu ya yang mana disini ya kita ini juga butuh seperti itu kita jangan hanya logika terus yang diadalkan karena kadang orang sakit saja yang diadalkan logika logika terus sehingga tidak tidak menyadari apa yang disampaikan Pak Iza Maritu bahwa Yashwin itu kalau aku sakit maka dia yang menyembuhkan terkadang orang itu memang seperti itu dan banyak saya bisa lihat jauh kan sakit gitu ya udah periksa dia dokter bolak-balik check up ini 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 padahal kata dokter sampai itu tidak sakit sampai itu tidak ada gejala-gejala sakitnya ini semuanya normal tapi dia merasakan sakitnya entah itu karena gangguan jir atau karena gangguan sihir dan seterusnya coba kalau dia itu ketika terganggu adanya yang sakit itu ya dibalik jangan langsung ke dokter jangan langsung ke ICU kalau ketika kita ini ada rasa sakit yang kita alami seharusnya kita langsung bertobat atau kita ini meminta kesembuhan dari Allah lalu menjaga introveksi diri atau bahkan jangan-jangan ini gangguan kesembuhan harus cukup kita ini bermunajat kepada Allah menjadikan Al-Quran sebagai syifa sebagai obat insya Allah itu akan diberi kesembuhan jangan dibalik setelah menyerah dari dokter sini opnamo sini tidak ketemu baru dia baru sadar oh ini paling ini ini kenek-kenek mungkin anak saya lagi main ke tempat yang mana disitu adalah tempatnya bajin dikumpul lalu dia kalau bahasa orang yang itu ketempelan atau kesurupan atau mungkin dia pernah main-main contohnya dia ikut silat kemudian dia minum air ini yang sudah diberi mantra-mantra lalu dia bisa apa bersilat itu dengan gaya dan model yang diinginkan padahal dia tidak sadar kalau yang menggerakkannya itu bukan dirinya sendiri ketika dia tanya kamu hati mau hati awak mau jurus macanmu betul tapi dia tidak sadar itu kan hal-hal seperti itu dan jangan jadikan ikhota liman kesaktian kesaktian itu sebagai barometer kedekatan seorang dengan Allah aku sinta aku nabi pun ketika perang uhud tidak kebal jadi kebal itu bukan barometer seseorang atau misalkan apa itu bisa terbang sebenarnya manusia itu dengan ilmunya itu dia bisa kebal dia bisa terbang dia bisa nyelam kalau pilot tiap hari terbang yang di kapal selam itu tiap hari nyelam dia kemudian yang kebal dia bisa pakai peluru apa baju anti peluru itu semuanya dengan ilmu itu bisa tapi kalau tidak dengan ilmu tapi dengan yang mistis-mistis itu ya harus disadari lalu kalau mau dihubungkan dengan menjaga pemikiran pemikiran yang menyihir dalam arti ekstrim gitu ya Pak ekstrimnya itu seperti apa ya kira-kira Pak ekstrim sekarang ini kan sudah zamannya post-strat ya jadi artinya sudah bisa saja kelompok tertentu membentuk opini meskipun itu salah dalam media sosial sehingga itu seakan-akan menjadi suatu kebenaran bagi umat itu sebenarnya jadi hal yang salah tapi setiap hari di di ekspos di media sosial bahkan dari tim buser yang banyak orang gitu kan tujuannya mempengaruhi masyarakat jadi konten sekarang kan sudah seperti itu oh iya pernah saya dengar itu gini ya iya 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 ya jadi mungkin itu sihir dalam etimologi ya jadi ya memang saya pernah menurut gitu pak hati hati pak kalau mau nyoblos baca doa ya nanti itu ada sisi sihirnya nanti nyoblosnya bisa beda ada yang bilang gini ya satu sehwuku sihir ya so beda satu sehwuku sihir atau yang tadi dikatakan pak mahammad masyuri tadi masyuri tadi contohnya apa itu hasil hasil apa hasil lembaga tertentu survei sebelum coplosan wesh bagus oh itu bisa juga ya ada yang mengartikan sihir dalam bentuk modern itu menyihir manusia itu ya hingga manusia langsung jalan dengan sit bagus ini padahal belum tentu ya kembali kepada kalau kita kembalikan kepada tuntunan islam ya kita harus abayun ya dan kita tidak boleh kerusak-kerusuk lalu pastikan ya walaupun yang kita pilih ini tidak ada yang serak di hati kita tapi pilihlah yang akhfud dororain akhfud dororain dalam baidaya itu yang yang sedikitnya itu yang keburukannya lebih sedikit lalu untuk menghindari dari hal-hal semacam itu gunakan akal kita jadilah orang-orang yang ulul albab kemudian terus puas pada terhadap apa yang masuk karena pikiran ini Bapak Ibu kalau sudah teracuni ya tersihir dengan subahat-subahat itu ya bisa juga kita ini melancang ya contohnya apa kalau yang berbahaya ya itu kenapa ya keilmuan itu perlu banyak bloknya dalam artian kita ketika semakin belajar dan guru-guru kita pun tidak hanya satu macam dan kita belajar dari guru-guru yang berkepenten insyaallah itu akan menjadi benteng dan kenapa dalam urusan hidayah itu juga harus memperhatikan siapa yang mengatakan tidak boleh hanya memperhatikan undur makola saja tetapi harus memperhatikan juga undur makola dan lihat siapa yang menyampaikan karena hal tersebut bisa mempengaruhi betul ini kalau saya ingin kaitkan dengan ini wajul fikir saya kaitkan dengan bagaimana perang Hamra'ul Asad Hamra'ul Asad itu ya telah di perang Uhud Nabi itu dan sahabatnya terluka dan kalah kemudian orang-orang kafir musyrik itu kembali menuju Mekah lalu kan mereka di pertengahan jalan kan berdiskusi kita ini katanya menang tapi kenapa kita kok balik kenapa kita lanjutkan menguasai Madinah kok sudah puas dengan kepenangan di perang Uhud mana Muhammad mana kepalanya kak kita bawa akhirnya kan ada rencana balik lagi sedangkan konflisi Madinah saat itu adalah sedang luka-luka sahabat tapi Nabi di keesokan harinya langsung mengumumkan kawasannya semua yang terlibat di perang Uhud itu harus kembali berangkat untuk mengejar musuh bayangkan ini dengan kondisi yang masih luka-luka belum ada istirahat dan yang boleh ikut hanya yang sudah perang di perang Uhud itu ada ada lain itu pesan moral lain dikejar bahkan secara fisik kan kalah tapi secara kejiwaan menang dia Nabi seperti itu akhirnya mata-matanya dari pihak musuh itu berusaha hati-hati loh kekuatannya ini besar dan lain-lain itu pun menakuti tetapi itu tidak diindahkan bahkan justru Nabi itu menjawabnya dengan tindakan-tindakan diantaranya dia menyalakan api yang cukup besar sehingga ada orang yang lewat yang mana dia bukanlah yang terlibat dalam perangan dan dia pun dari orang-orang fisik melihat hal tersebut lalu ditanya oleh Abu Sofrian itu ada apa disana kok ada api besar namu bahaya kamu cepat kamu balik ke Mekah itu Muhammad dan sahabat-sahabatnya sedang mengejar kalian karena akan balas dendam atas kekalahannya di Uhud mereka langsung takut nah itu bagian dari perang pemikiran yang mana itu adalah bagian dari kalau mau dimaknai sihir modern itu menyihir pandangan manusia yang mana itu sebenarnya jelek lalu ditampilkan yang bagus-bagus akhirnya orang menilai itu bagus atau tersihir dengan apa pak ya contohnya nih contohnya yang remeh-remeh di Pasuruan itu pernah terjadi pembegalan dengan casing Ustaz karena di sana sudah menganggap Ustaz itu adalah sosok tokoh yang baik akhirnya itu ada orang pakai-pakaian seperti Ustaz bawa Quran jalan lalu ada apa orang ya yang lain bawa sepeda motor Ustaz mau kemana mau ke luar ya tidak mau ke sana mari-mari diantar diantar ini kemana kemana ternyata mengarah ke tempat yang sepi lalu ditodong disuruh disuruh turun diambil sudah motornya ternyata dia begal yang menyamar dengan casing Ustaz nah ini yang berbahaya juga termasuk ketika casingnya itu model Ustaz tapi apa yang disampaikan dalam ritual-ritualnya misalkan dalam kurusan Rukia itu model Tukun makanya bagaimana kita menangguling itu ya kita yang harus cerdas kita harus tahu misalkan urusan Rukia Syariah oh kalau yang dibacanya itu ada jampi-jampinya bahkan tidak berani mengeraskan atau nanti ritual-ritual tertentunya itu sudah mengarah kepada kesyirikat walaupun dia casingnya adalah Ustaz atau Kiai ya jangan diikuti jadi harus kita punya blok keilmuan yang bisa membentengi diri kita dari ketersesatan tersebut jangankan itu Pak sekarang urusan riba saja dengan berbagai macam platform apalagi ya dengan mengiklankan ini bagus ini bagus ini bagus seperti yang dengan Pak Masjuri tadi itu sesuatu yang haram misalkan tapi dikemas dengan yang bagus sehingga orang itu menganggap itu bagus itu bagus hidup kita itu butuh seperti itu butuh seperti itu maka kita harus kembali kepada apa yang sudah diajarkan Nabi lalu kita gunakan akal untuk mentadapuri apa yang sudah diajarkan insyaallah itu akan membentengi diri kita termasuk dari subahat-subahat yang mana bisa membuat kita ini malas bisa membuat kita ini tidak mau bekerja dengan maksimal atau bahkan bisa keluar dari agama ini na'udzubillah misalkan doktrin semua agama sama semua agama sama semuanya mengajarkan kebaikan mengajarkan kebaikan pernah saya waktu ikut international conference itu ada yang presentasi dalam filsafat ketuhanan versi agama lain saya melihat ini dokter Masya Allah dan mereka dengan keyakinannya mempresentasikan jadi ilmu harus lawan dengan ilmu dan juga gunakan keimanan kita minta sama Allah agar kita tidak tersesatkan karena tadi itu ya hidratul irsyad harus juga berusaha dan diantara berusaha itu adalah mendapatkan hidratul taufik itu dengan banyak-banyak berdoa dan kita mendoakan setiap anak kita orang-orang yang kita cintai agar terus mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala saya kira itu mungkin ada yang mau menambahkan monggo cukup Alhamdulillah terima kasih saya cukupkan mari kita tutup dengan doa kafas al-majlis subhanakallah wa ta'ala 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 ini saya di kantor ini eh itu WS kapan PAPEN WS tanggal 13 ini dari kantor segini bukan main ITS tanggal 6 UHS jadi malam udah mau pulang cap